Pembangunan api terlihat membakar sejumlah rumah yang berada di permukiman pada penduduk Jalan Rawa Selatan, Johan Baru, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Banyaknya material, bangunan mudah terbakar. Ditambah kencanggit lupan angin, pembuat amutan si jago merah kian menjadi jadi. Warga sekitar pun panik, lantaran teritnya sinar matahari, dia wafirkan dapat menuju ke pacaran Sumatera. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari Jalan Rawa Selatan, di rumah. Hanya dalam 10 menit, api pun kembang besar, hingga akhirnya merambat kebangunan rumah di sebelahnya. Tadi pas ngeluarin motor nih, ngeliat asap di situ tuh, di mana nih, di pojokan lantai 2. Nah, ada kebulan asap, nah respon, di situ kan ada anak bengkel tuh, biasa buat bikin-bikin pelakat. Nah, itu masuk ke dalam, tadi bilang ada pan, ada asap di atas. Nah, nggak lama keluar, api udah gede. Meski sempat berkubah hebat, amutan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar dengan dibantu warga setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun akibat peristiwa ini, dua rumah warga Ludes dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Okto polisi yang menjabat Kabak Ops Polresolok Selatan AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri ke Mapolda, Sumatera Barat, setelah menembak mati ke asat reskim Polresolok Selatan AKP Uliriyanto Asari. Insiner penembakan yang terjadi di pelataran parkir Mapolda, Solok Selatan ini berduga kuat di latar belakangi kasus baking tambang ilegal. Terkait kasus ini, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo langsung memerintahkan untuk menindak tegas pelaku, baik etik maupun pidana. Petugas Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara mengerebek sebuah kamar kontrakan di Jalan Kebun Bawang yang dijadikan tempat bermain jubi. Dua orang mamah dan satu orang kuli bangunan diamankan, beserta barang bukti berupa kartu remi, uang ratusan ribu rupiah, serta tiga unit sepeda motor. Sebuah gunung merapi di Semenanjung Reykjanes di Islandia kembali meletus hingga meluarkan lava panas yang mengelari menuju objek wisata paling terkenal di Islandia, Blue Lagoon. Kantor meteorologi Islandia menyatakan letusan kali ini lebih kecil dibandingkan letusan Agustus lalu, namun menciptakan retakan sepanjang tiga kilometer. Akibat letusan ini, badan perlindungan sipil negara mengeluarkan peringatan dan mengevakuasi 50 kepala keluarga, termasuk para wisatawan dari tempat wisata Blue Lagoon Resort. Halo selamat walang pemirsa menemani istirahat Anda, tim deteksi kami telah menyiapkan peragam informasi menarik. Di antaranya, polisi menyebut paksa DPO judi online dari Filipina, serta sejumlah warga negara asli di Bali kembali berbuat pula. Bersama saya, Renier Meswari, inilah bulletin iNews Malam selengkapnya. Yang kita awali dari peristiwa polisi tembak polisi. Pemirsa hasil otopsi korban ditembak dari jarak dekat dengan senjata api pistol jenis HS dengan dua luka tembak di kepala. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa mobil milik pelaku serta selongsong peluru kali bersebilan mm sebanyak 2 putih. Korban diduga ditembak ke bak-ops AKP Dadang Iskandar ditembak dari jarak dekat dengan pistol jenis HS di alaman parkir Polres, Solok Selatan. Pelaku diamankan di Mampoldas, Sumatera Barat setelah menyerahkan diri. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mobil yang digunakan pelaku selongsong peluru kali bersebilan mm sebanyak 2 putih. Senjata api yang digunakan pelaku merupakan senjata api dinas dilengkapi magazin 15 peluru. Dua peluru ditujukan kepada korban dan sembilan peluru lagi masih ditelusuri digunakan untuk apa. Barang bukti yang bisa kita amankan ada mobil kendaraannya yang untuk percalanan dari Solok Selatan ke Padang. Kemudian senjata api, jenisnya ya senjata api dinas. Dan juga magazin berisi 15 sudah digunakan sembilan. Sebelumnya kaset reskrim Polres, Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asyari ditemukan tewas di pelataran parkir Mampolres, Solok Selatan usai ditembak oleh kabak ops Polres, Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Kewadugaan kasus ini ada kaitannya dengan backing tambang ilegal. Sebab saat ini Polres, Solok Selatan tengah menangani kasus tambang ilegal Galian C. Sementara itu Kapolri Jenderal Ristio Siget Prabowo langsung memerintahkan untuk menindak tegas pelaku baik etik maupun pidananya. Saya sudah perintahkan agar kasus itu di proses tentas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Kabak Ops Polres, Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dinyatakan sebagai pelaku penembakan Kasatera Skrim Polres, Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar. Seperti apa sosok Dadang Iskandar? Yang berikut ini adalah video berdurasi 25 detik dalam acara serat lima jabatan di Polres, Solok Selatan. Kabak Ops Polres, Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang merupakan pelaku penembakan terhadap Kasatera Skrim Polres, Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar paling aktif berjoget dalam video ini. Sementara anggota polisi lainnya hanya berjoget ringan saja. Dadang Iskandar diduga melakukan aksi penembakan karena tidak senang korban menangkap pelaku tambang ilegal Galienci. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Seorang tewas dan tiga orang lainnya terluka dalam tawuran dua kelompok warga di Jalan Igusti, Ngurah Rai, Jakarta Timur. Pasal kejadian delapan terluka pelaku tawuran diamankan dan petugas Polres Metro, Jakarta Timur. Jasad seorang pemuda ditemukan di pinggir rel kereta api Jalan Igusti, Ngurah Rai, Jakarta Timur pada Jumat ini hari. Jasad ditemukan usai tawuran antar warga Kebon Singkong dengan Cipinang Jaga. Beberapa rekan korban pun segera mayevakuasinya ke Rumah Sakit Polri, Kerama Jati. Sementara itu tiga pemuda terluka dan dibawa ke Klinik Cipinang untuk pertolongan medis. Paca tawuran, polisi melakukan penyisiran di lokasi dan mengamankan delapan orang terduga pelaku tawuran. Suruh pemuda dibawa ke Polres, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Jasad korban disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Polri, Kerama Jati, Jakarta Timur. Karena sama-sama berusaha untuk mencidrai pihak lain atau bahkan membunuh pihak lain. Jadi bagi kami, Polres Menteri Jakarta Timur menganggap dan menilai bahwa untuk kasus tawuran tidak ada yang korban. Yang ada adalah dua-duanya pelaku. Tawuran antar warga Kebon Singkong, Selenda Duransawi, melawan warga Cipinang Jaga, Pulau Gadung, Jakarta Timur adalah kali keempat dalam sebulan terakhir yang didubah di tujuh dendam lama. Dari Jakarta, Piyomanik, Ainews melaporkan. Petugas Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan pengerbekan di salah satu kamar kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Jakarta Utara yang dijadikan tempat bermain judi. Dua orang mamak dan satu orang kuli bangunan diamankan beserta barang bukti berupa kartu remi uang ratusan ribu rupiah beserta tiga unit sepeda motor. Tim reskrim POSSEK Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerabak rumah kontrakan yang dijadikan tempat judi kartu remi di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dua orang mamak dan satu orang kuli bangunan yang sedang bermain kartu remi terkejut dengan kedatangan petugas polisian. Mereka tidak berkutik karena ditemukan barang bukti berupa kartu remi uang seratus sepuluh ribu rupiah dan tiga buah sepeda motor. Menurut polisi, kamar kontrakan tersebut sering dijadikan tempat bermain judi kartu oleh pelaku. Lalu kami dapati tiga orang pelaku bermain judi sambong dengan barang bukti, kartu remi beserta uang tunai seratus sepuluh ribu. Kemudian untuk para pelaku, tiga orang berinisial MAR, E, dan FS. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasar 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman sepuluh tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan. Tergiur dengan tawaran paket sembako murah seharga sepuluh ribu rupiah, ratusan emama di kecamatan sawah besar Jakarta Pusat justru kena tipu. Tak tanggung-tanggung, uang warga dengan total hampir dua miliar rupiah berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Mak-mak warga Karanganyar, sawah besar Jakarta Pusat ini telah menjadi korban penipuan dengan modus pembelian paket sembako murah seharga 10 ribu rupiah oleh seorang wanita berinisial R. Modus yang dilakukan, pelaku merekrut seorang koordinator yang bertugas mengumpulkan warga dengan imbing-imbing mendapatkan bonus sebeda motor dan mobil. Untuk menyakinkan para korbannya, terduga pelaku menyalurkan paket sembako pada gelombang pertama. Namun pada gelombang kedua dan ketiga, setelah uang distorkan para koordinator, paket sembako murah berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir tak kunjung disalurkan. Warganya kecewa bahkan sempat menggeruduk rumah terduga pelaku, namun sayangnya pelaku telah melarikan diri. Ratusan warga telah kena tipu dengan total uang yang telah dibawa kabur terduga pelaku hampir dua miliar. rupiah. Niat saya mah nawarin sama orang rumah susun doang, pak. Nggak sama keluar-keluar, namanya dari mulut ke mulut. Jadi orang luar parah nyarin saya, minta ikutan begini. Ini mami katanya ada lagi nih gelombang kedua, ayo katanya. Siapa yang cepat dia dapat, apa mobil, apa motor, katanya dia. Para korban dan koordinator wilayah berencana akan melaporkan terduga pelaku ke polisi dengan menyertakan sejumlah bukti pendukung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan. Pemirsa satu tersangka kasus judi online situs W88 yang masuk daftar pencarian orang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Tersangka yang berperan sebagai penyedia rekening untuk para pemain judi online tersebut dijemput paksa aparat para skimpori dari Filipina. Dengan pengawalan ketat, satu orang DPO dalam kasus judi online situs W88 tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. DPO atas nama Ahan alias HS ini disebut langsung dari Filipina bekerja sama dengan pihak imigrasi dan kepolisian setempat. Tersangka yang merupakan warga negara Indonesia ini ditangkap pada 31 Oktober lalu dan baru dipulangkan dari Filipina. Menurut kasus DIT, dua Direkturat Tindak Bidana Sibar para skimpori, penangkapan tersangka merupakan hasil pengungkapan kasus judi online yang dilakukan sejak Mei 2024. Pada situs judi online, W88 sendiri dapat menghasilkan perputaran uang hingga 1 triliun rupiah dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian, saudara Ahan alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikiriman oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. Sebagaimana diketahui, sejak Mei hingga Juni 2024, Satgas Pemberantasan Judi Online Mampes Polri telah menangkap 18 orang tersangka dari 3 situs judi online. Sementara dalam pengungkapan situs judi online W88 total ada 8 tersangka di mana 7 diantaranya menjalani proses peradilan di pengadilan negeri Batam. Dari Tangerang, Banten, Haslugara, INews, melaporkan. Yang masih dalam rangka pemberantasan judi online, dua warga Bandar Lampung di tenggap unit reskrim Posek Tanjung Karabarat, usaha kedapatan terlibat dalam promosi situs judi online. Salah satu pelaku tercatat pernah bergabung dengan kelompok operator judi online di Kamboja. Penangkapan terjadi pada Rabu dini hari di sebuah rumah di Jalan Haji Agus Salim Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung. Kedua pelaku berinisial HF dan MR memiliki peran berbeda dalam membantu promosi situs judi online. MR 27 tahun bertugas membuat konten judi yang akan diposting di sejumlah media sosial. Sementara HF 21 tahun bertugas mempromosikan konten tersebut melalui berbagai akun Instagram dan menautkan situs judi tersebut. HF juga tercatat baru kembali ke Indonesia pada Agustus 2024 setelah bergabung dengan jaringan operator judi online di negara Kamboja. Mirisnya, menurut pengakuan HF, target pasar judi online di Kamboja adalah masyarakat Indonesia. dia bagian promosi ya, promosi, ya kan, di kemungkinan juga dia sebagai operator di sana. Karena setelah kami tanya bahwa kenapa sih emang kita dari di Kamboja itu pasar, pasar-pasarnya Indonesia. Jadi makanya operator-nya adalah orang-orang Indonesia sehingga supaya bisa mengerti dengan bahasa Indonesia. Polisi kini tengah mengembangkan penyidikan guna meringkus gembong utama dalam bisnis gelap judi online ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews, melaporkan. Sementara itu, dari Kalimantan Barat, Apalat Polis Singkawang, menggerbek kantor admin judi online di sebuah ruko. Dari lokasi penggerbekan, polisi mengamankan enam wanita muda yang bekerja sebagai admin judi online. Anggota Satres Krim Polres Singkawang menggerbek kantor admin judi online di sebuah ruko Jalan Ratu Semudak, Kelurahan Sungai Bulan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam penggerbekan ini, petugas mendapati enam wanita muda yang merupakan pekerja admin judi online. Keenam perempuan berusia 20 tahunan beserta empat set komputer dan belasan ponsel yang mereka gunakan untuk mengoperasikan situs judi online diamankan polisi. Dari pemeriksaan polisi, para admin judi online ini digaji 4 juta rupiah setiap bulannya selama beroperasi. Modus yang dijalankan para pelaku yakni mengoperasikan, mempromosikan, dan menyebarkan situs judi yang mereka kelola kepada masyarakat. Tim penyeliti kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas judi online dengan berawal bermodal informasi ini tim kami melakukan serangkaan penyelidikan lalu mengunjukkan sampai dengan dimana titik lokasi pastinya terjadinya tidak penyelidikan jualan atas perbuatannya ke-6 wanita muda ini akan dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dari Singkawang Kalimantan Barat Rizky Kurnia I News melaporkan yang kita keinformasi selanjutnya pemirsa setelah hampir dua bulan menggelar razia kenalpot prong Poreci Mai Jawa Barat menyita ribuan kenalpot dari sejumlah pengendara motor barang sitaan yang mengganggu dan meresahkan masyarakat tersebut selanjutnya dimusnahkan satu persatu kenalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis standar ini dipotong menggunakan alat musim pemotong besi pemustahan kenalpot brong bising dari berbagai jenis sepeda motor ini dilakukan aparat pulres Cibahi di kota Cibahi Jawa Barat Total ada 1.298 kenalpot brong yang dimusnahkan Ribuan kenalpot yang merupakan hasil razia petugas atlantas pulres Cibahi selama 50 hari terhadap pengendara sepeda motor Razia kenalpot bising ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat karena kenalpot tak sesuai SEI ini sangat mengganggu pendengaran warga dan pengendara lain aparat pulres Cibahi akan menindak tegas pengendara motor yang masih menggunakan kenalpot salah aparat aparat cibahi akan menindak tegas sebagai pengendara motor yang masih menggunakan kenalpot brong atau pising di wilayah hukum pulres Cibahi guna menciptakan suasana wilayah yang kondusif dari Cimahi Jawa Parat Iono Anyus melaporkan kesel tak kunjung bisa menangkap pelaku asusila ratusan warga di mandaling natal sumata utara menggelar unjuk rasa dengan memblok kedel jalur lintas sumatra polisi telah meringkus seorang tersangka dan tiga pelaku lainnya dalam penjarian ratusan warga desa pidoli lombang kecamatan panjang bungan mandaling natal menggelar unjuk rasa dengan memblok kedel jalur lintas sumatra dalam orasinya pendemo menuntut keseriusan polisi menangkap tiga pelaku pemarkosaan terhadap seorang gadis warga setempat yang masih buron selain membelokade jalan pendemo juga membakar ban bekas di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas lumpuh total sebuah ambulan yang membawa pasien kritis sempat tersendat namun akhirnya diperbolehkan melintas menuju rumah sakit warga mengaku kecewa lantaran dan polisi belum berhasil menangkap tiga pelaku pemarkosaan yang mereka yakini masih berada di wilayah mandailing natal sebelumnya seorang tersangka telah ditangkap petugas sementara tiga lagi pencarian kasus pemarkosaan ini terjadi di sebuah lokasi wisata dengan melibatkan empat orang pelaku dari mandailing natal sumatra utara ahmad husen lubis ainus melaporkan seorang siswa SD negeri di subang jawa barat mengalami kondisi kritis dan tidak sadarkan diri usaha diduga dianyaya kakak kelasnya korban kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit albi rufi ozara murid kelas 3 SD negeri jaya mukti melanakan subang jawa barat ini kritis dan dirawat di ruang ICU RSUD subang korban mengalami koma diduga dianyaya tiga kakak kelasnya karena menolak memberikan sejumlah uang menurut pihak keluarga sebelum koma korban mengeluhkan sakit di bagian kepala serta muntah-muntah sebelum koma korban sempat mengaku kepada keluarga dianyaya kakak kelasnya peristiwa perundungan tersebut terjadi saat jam istirahat sekolah sementara pihak sekolah baru mengetahui adanya aksi perundungan beberapa hari terakhir setelah korban Albi kondisinya kritis dan mengalami koma karena sehari sebelumnya korban sempat terlihat masuk sekolah dari informasi yang diterima pihak sekolah perundungan kerap dialami korban Albi dan teman-temannya yang dilakukan sejumlah kakak kelasnya selain di sekolah perundungan dilakukan di tempat lain seperti tempat main maupun pengajian ada satu mingguan itu kejajiannya itu pun anak sempat masuk sekolah dan tidak menunjukkan bahwa sakit atau apa tidak saat ini pihak kepolisian Polsek Belanakan dan Polres Subang telah melakukan penyelidikan terkait dugaan perundungan siswa SD tersebut dari Subang, Jawa Barat Yudi Heriawan, Juanda I News melaporkan pemisah sejumlah warga negara asing di Bali kembali membuat ulah seorang bule wanita di Denpasar nekat menjemburkan diri keselokan karena merasa kepanasan sementara di Jibaran dua warga negara asing diduga menghipnotis seorang kasir kontraponsel dan mengambil sejumlah uang diduga karena tidak tahan dengan panasnya suhu udara seorang wanita warga negara asing nekat menjemburkan diri ke sebuah saluran air di Denpasar, Bali wanita bule itu terlihat berendam dan menikmati dinginnya air sambil disaksikan warga yang kebingungan dengan ulahnya suhu udara di Bali memang tengah meningkat sehingga membuat para wisatawan asing merasa kepanasan dua orang terdiri dari pria dan wanita warga negara asing terekam kamera pengawas diduga menghipnotis seorang kasir wanita penjaga kontraponsel di kawasan Jibaran, Bali menurut korban dalam insiden yang terjadi 15 November 2024 lalu ini dua pelakon membawa kabur uang senilai 3 juta rupiah modusnya kedua pelaku berpura-pura hendak membeli charger namun tak lama kemudian kasir tampak tak berdaya dan bule itu mengambil uang dari meja kasir kosleting listrik salah satu gedung di kampus Universitas Islam Negeri Kabupaten Tulungagung Jawa Timur mengalami kebakaran pentugas damkar berhasil memadamkan api yang berkobar di salah satu ruangan yang difungsikan sebagai gudang kobaran api dan kebulan asaf hitam membumbung dari salah satu ruangan gedung Saifuddin Zuhri Kampus Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Kabupaten Tulungagung setelah 30 menit berselang petugas pemadam yang didukung dua mobil damkar dan satu truk suplai air berhasil memadamkan kobaran api diduga penyebab kebakaran bangunan yang difungsikan sebagai gudang ini akibat korsleting listrik Percikan api dari gudang yang terbakar pertama kali diketahui petugas kebersihan kampus Selanjutnya petugas keamanan kampus melakukan upaya pemadaman dengan menghabiskan belasan tabung alat pemadam api ringan namun tidak membuahkan hasil Setelah kita melaksanakan olah PKP bersama Tim Inakvis Polos Pengakum disimpulkan bahwa diduga api dari panel listrik yang ada di dalam gudang tersebut di dalam peruangan itu isinya gudang-gudang bekas dan juga biasanya digunakan untuk sholat taksir guruhan sekarang masih dalam proses penelitian masih kita ada meski tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian material akibat peristiwa ini ditaksir mencapai 150 juta rupiah dari Tulungagung Jawa Timur Anang Agus Faisal AINYUS melaporkan Ya pemisah dalam perjalanan selama 35 tahun MNC Group terus berkembang pada 4 bisnis strategis media dan entertainment jasa keuangan entertainment hospitality serta energi 35 tahun berkarya membangun masa depan bersama MNC Group selalu berkreasi dan berinovasi memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia MNC Group menggelar syukuran dan puncak perayaan hari ulang tahun ke-35 di studio RCTI Plus Keponcerup, Jakarta Barat acara bertajuk Membangun Masa Depan Bersama menjadi momen spesial bagi perusahaan yang didirikan hari Tanu Sudibyo ini untuk terus bertumbuh positif dan inovatif demi kemajuan bangsa di perayaan Hood MNC Group ini turut dimeriahkan dengan penampilan sejumlah artis ternama Indonesia Tak hanya itu dalam rangkaian perayaan Hood ke-35 sejumlah unit bisnis MNC Group yang berpartisipasi dan menjadi pemenang dalam event MNC Sports Competition turut menerima apresiasi dari eksekutif chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo Bahwa dalam perjalanannya MNC Group itu banyak melakukan terobosan-terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya Jadi saya sangat berharap ke depan dengan makin dewasa makin kuat timnya saya rasa MNC Group akan kembali seperti dulu lagi Harapan ke depannya untuk MNC Group yang ini 35 tahun selalu sukses dan selalu menjadi trendsetter ke depan Sementara co-CEO MNC Group Angela Tanu Sudibyo optimistis ke depannya MNC Group bisa menjadi pelopor inovasi industri kreatif di Indonesia Tentu harapan saya bisa terus berkolaborasi dan dengan semua pihak yang terkait membangun MNC Group ini menjadi terdepan pelopor inovasi di Indonesia di semua industri yang kita geluti dan saya mewakili generasi muda tentunya semoga MNC Group ini menjadi rumah inovasi bagi generasi muda dan kaum perempuan Dalam kesempatan ini para karyawan pun juga nonton barang pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi sebagai bentuk dukungan MNC Group kepada timnas Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Dari Jakarta Amri Narida Rizky Solehuddin iNews melaporkan Satu orang tewas dalam kericuan kampanye akbar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima Nusa Tegara Barat Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi dan Ferry Sofian Pemirsa kampanye akbar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima Nusa Tenggara Barat berujung ricuh Kejadian ini mengakibatkan satu orang anak di bawah umur tewas dan dua orang lain yang mengalami luka tusukan pelaku penusukan kini ditahan di sel tahanan Mapolres Bima Kota Nusa Tenggara Barat Peristiwa ini terjadi saat kericuan kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima nomor urut satu Arahman dan Ferry Sofian pelaku yang diketahui bernama Iwan Kurniawan ini sempat kabur setelah menikam tiga korbanya dengan senjata tajam Pelaku ditanggap setelah tim Puma Polres Bima Kota melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi mata Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan kasus perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah Sementara itu kejadian ini menjadi catatan suram selama tahapan bilkada di kota Bima Nusa Tenggara Barat Kejadian dengar suara musik semua pada bergoyang bereforia terjadi senggolah dan ada sepanjang kesan dalam pengaruh miras akhirnya ada terjadi kejadian dari Bima Nusa Tenggara Barat Edi Irawan Ainews melaporkan Pemirsa Motion Pay aplikasi milik PT. MNC Teknologi Nusantara meresmikan kerjasama dengan warung MKM yang dikelola PT. Mitra Pedagang Indonesia TBK atau MP Store untuk sistem pembayaran dengan uang elektronik melalui KRIS kolaborasi ini memperluas jangka kontrasaksi dan sistem pembayaran digital di puluhan ribu warung MKM yang dikelola MP Store di wilayah Jakarta hingga Madura Untuk memajukan inklusi keuangan di Indonesia Motion Pay aplikasi uang elektronik milik PT. MNC Teknologi Nusantara unit usaha dari PT. MNC Kapital Indonesia TBK dibawah naungan MNC Group kembali meresmikan kerjasama dengan warung UMKM yang dikelola oleh PT. Mitra Pedagang Indonesia TBK atau MP Store kolaborasi yang telah dijalin sejak tahun 2021 ini telah berhasil mengintegrasikan KRIS Motion Pay sebagai alat pembayaran digital di 50 ribu warung UMKM yang dikelola oleh MP Store di wilayah Jakarta hingga Madura Warung Madura yang terletak di Jalan Kebun Sirih Timur Dalam ini merupakan warung UMKM ke 50 ribu yang melakukan sistem pembayaran menggunakan KRIS Motion Pay Pencapaian ini juga menjadi tunggak baru untuk memperluas akses pembayaran digital di seluruh Indonesia dengan target 100 ribu warung di masa mendatang Kita mengintegrasi dengan KRIS agar memudahkan customer untuk bisa membayar tentunya dengan lebih cepat juga uang gak perlu bawa receh gitu ya bisa uang pas yang ditransfer gitu lewat layanan KRIS dan tentunya ini juga mendukung program Bank Indonesia untuk memajukan inklusi keuangan terutama yang digital Saya melihat kerjasama ini cukup strategik karena Motion Pay bagian dari MNC Group yang memiliki Advantage dekat dengan brand brand-brand FMCG seperti itu sehingga bisa melakukan availability campaign selain itu di digital ataupun di televisi bisa juga melakukan distribusi produknya di warung-warung Madura yang sudah kita menjadi mitra dari kita Menalui kemitraan Motion Pay bersama MPSTOR ini menjadi bukti nyata komitmen dalam mendukung transformasi digital di Indonesia serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan digital dan memperkuat ekonomi lokal terutama di kalangan pelaku UMKM Dari Jakarta Muharlin Dias Teriawan AINUS melaporkan Ya pemisah informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini Saksikan program Kriminal Gerebek setiap Senin hingga Jumat ini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okison.com seperti tertera di layar kaca Saya Rene Arumsari pamit undur diri selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati